Selamat malam Mas Sandro, aduh mau cerita curhat lagi nanti aku takut selepet Aduh, mau curhat lagi takut apa? Selepet? Gimana? Iya, pertanyaan kedua apa kemarin itu ya Mas Sandro ya? Oke, silahkan, kalau saya main cerita atau curhat berarti saya harus diem kan? Iya, Mas Sandro aja dia yang tanya aku nanti biar Mas Sandro itu Loh, kok jadi kayak gini Mbak? Saya itu menanya, sudah menanya ada yang bisa saya bantu Mbak? Loh, kan ini sudah jelas pertanyaan saya Itu hari, aku lihat dulu pertanyaanku Mas Sandro, itu hari lupa loh Yang kemarin itu kan udah dijawab Ingat-ingat dulu pertanyaannya Apa pertanyaan-tanya dulu di itu dulu ya Kemarin itu aku tanya di Mas Sandro, kenapa ya? Makanya kan saya suruh catet pertanyaannya Oh iya, udah tak catet Nah ini nih pertanyaan ini, udah ketemu Yang banyak kalau mana? Gini loh Mas Sandro Apa sih bedanya kalau kita masuk ke PT dulu baru cari majikan Dan yang paling pisah Saya itu bingung Oh iya, iya Oke Yang carikan saya masukkan kan agent nih Agensi yang di Hongkong Baru masuk PIT Tapi kok masalah potong gajinya itu sama gitu loh Iya, sama Masuk sendiri dengan kita dicari sama agent Terus kemarin tuh yang bayar itu saya pribadi Untuk pasporanya Ya itu sedikit Oke Alangkah enaknya kalau saya masuk PT aja langsung ya Gitu Tapi mau masuk PT nih Gitu kan PT yang langsung untuk pasporan Untuk mengetah Gitu Mas Sandro Oke, gak apa-apa Saya jawab boleh ya Sudah cukup ya Karena saya gak mau dalam menjelaskan nanti dibotong Makanya saya dengerin dulu sampe ngomong Sudah cukup yang sampe ngomongin Iya, iya Jadi gini mbak Ini peraturan Itu negara yang bikin PT harus mengikuti satu Otomatis ketika PT mengikuti peraturan negara Ya ada hal-hal yang harusnya dilakukan oleh PT Nah sekarang ada dua sistem Masuk PT Menyerahkan dokumennya Jadi PT itu Macem-macem ya Beda karakternya ya kan Ada yang diserahkan datanya semuanya dulu di awal Baru Samen akan dicarikan majikan Itu artinya gini PT tersebut tidak menginginkan sampean itu Geser-geser ke kiri dan ke kanan Karena data sudah dipegang sama mereka Jadi samen jadi hak milik mereka Paham Ya satu Terus karakter PT yang kedua Dia hanya minta scan Dan data-data sampean Nah ini PT yang spesial yang kedua ini Karena dia tidak menahan dokumen Tapi dia memberikan biodata Samen memberikan biodata Dan biodata dilempar ke agensi-agensi di Hongkong Ya seperti itu Jadi begitu ada majikan yang cocok Baru samen diproses Tapi kalau yang masuk di PT duluan tadi Tanpa ada majikan dan apapun semua Samen sudah bisa di ID rekom ID online nya Supaya ke kunci Jadi samen gak ada sempat-sempat lagi Ke kiri dan ke kanan Kalau sampe sempat ke kiri dan ke kanan Kan samen pasti kalau MD Kena denda Nah kalau samen dokumennya scan Samen mau cabut kan gak ada masalah Itu Makanya PT itu banyak mengalami kerugian Yang menggunakan sistem kedua itu Tapi kebetulan kalau X sama saya Saya pakai sistem yang kedua Enggak sistem yang pertama Tapi ada yang sistem pertama Dia nunggu di rumah Tapi dokumennya diserahkan ke PT Ada yang begitu Jadi tidak di PT Dia tetap di rumah Tapi dokumennya yang disetor Otomatis kalau dokumen disetor Dia mau pindah ke PT yang lain Mana bisa Kan dokumennya ditahan Bisa dipahami samen Nah itu satu Terus yang kedua Samen disuruh pasporan sendiri Iya iya Karena penjelasan saya kan Saya ulang kembali Kalau samen paspornya diurus dengan PT Dengan biaya yang sedemikian Dan nambah Otomatis PT akan menambah potongan lagi Nah sedangkan ketika menambah potongan Negara mempunyai peraturan Bahwa potongan maksimal Tidak boleh angka sekian dan sekian Nah kalau seandainya Samen ternyata berangkat Dan diberikan potongan Taruhlah 2800-2900 Karena ada proses-proses yang sulit Untuk dilakukan di Indonesia Kemudian samen laporan disini PT itu bisa jadi ditutup mbak Gara-gara satu orang sampean Nah makanya dia tidak mau ribet Silahkan suruh cari sendiri Suruh membetulin data sendiri Suruh jalan sendiri Supaya potongannya dia tetap Di potongan yang minimal Banyak PT yang ditutup Kalau sampe nonton konten Kontennya Pak Benny Berapa PT yang disebutkan Yang dia kasih rekomendasi Kemenaker untuk menutup Jadi seperti itu mbak PT juga berpikiran Ya serba Semuanya serba duit Membetulin data duit Pindah domisili duit Uji-uji apa duit Kan mereka juga mau duit Dia juga mau untung Tidak mau rugi Nah seperti itu mbak ceritanya Jadi ada PT yang berani Memproses setelah Majikan deal Ada PT yang ada dan tidak ada majikan Dokumen samen sudah harus disuruh ngirim Dan informasi terakhir Yang saya dapatkan Ya tidak tahu ya Ini yang sekarang atau yang Besok itu mau kayak gimana Nah tapi setiap PT bisa Bekerjasama dengan 5 agent Atau sebaliknya 5 agent bisa kerjasama dengan 1 PT Satu agent bisa 5 PT Satu PT bisa 5 agent Jadi boleh Seperti itu Dan pastinya PT itu pasti terdaftar di KJRI Nah kalau PT itu tidak terdaftar di KJRI Maka PT itu ngesup Kalau ngesup Otomatis potongannya Disupnya itu pasti lebih tinggi Karena dari PT utamanya Ibaratnya agent ke agent ke agent lagi gitu loh Sales ke sales Sales ke maklar lagi gitu loh Gitu loh mbak Jadi Jadi Itu itu dunia Dunia hari ini itu seperti itu mbak Karena ini dunia sosial media Dan saya menceritakan Karena kejadian di lapangan Saya runut Kronologis itu kenapa kok jadi seperti ini Saya mengamati Setidaknya apa yang saya sampaikan itu Tidak benar 100% Tapi dengan nalar dan logika itu kan Semen bisa berpikir Bisa dipahami gak Bisa bisa Mas Ando kan Kadang itu ya Sama Pak Beni ya Ini kemarin ada kasus teman saya lagi nih Yang ke Korea ini Yang apa namanya Maaf Sana dulu ya Karena mas Arindo selesai Yang dulu pernah saya ceritakan Saya juga kenal Apa namanya sama broker ini Kok sekarang masih Berkeliaran gitu Padahal yang saya tahu tuh Kalau orang mau masuk ke Korea itu Sekarang paling tidak kan Harus melalui BP2MI kan Cisco BP2MI gitu kan Kau ini kok masih ada Kayak orang broker nyari-nyari gitu Untung kemarin teman saya ini Lepas dari itu orang yang Hampir hari itu dia mau transfer duitnya Disuruh transfer duit dulu Katanya untuk bayar job order 5 juta Gitu Disuruh duit dulu Tapi setelah saya jelasin Saya juga pernah ketipu sama orang yang sama Hanya alhamdulillah orang yang gak jadi super sih Tapi ada juga masih Dan yang mau merekrut orang itu Bukan ada di Taiwan Maksudnya Entah itu mereka berkomplot Apa memang dia itu Dijanjiin iming-iming juga Sama yang Dulu mipu saya gitu Mas Arindo Ini masih banyak Selah orang yang Saya bukan bagiannya dari BP2MI ya mbak Saya youtuber Dan saya tidak bertindak Dan saya tidak diberikan kewenangan Dan saya tidak punya tanggung jawab Untuk melindungi segenap warga bangsa dan Indonesia Apalagi saya tidak juga dibayar oleh pemerintah Saya dibayar karena saya bikin konten Jadi saya kasih garis bawah sama-sama itu dulu Jadi Tujuan konten saya adalah ketika ada orang yang bercerita Kita dengarkan ceritanya dengan baik Dan digunakan untuk pembelajaran bagi yang mau nonton Bahwa untuk lebih berhati-hati dan waspada Job kemanapun ke luar negeri Kalau Resmi Benar Itu tidak ada potongan Tidak ada membayar-embayar di awal Harusnya Harusnya Iya kan Kalau ataupun membayar di awal itu ada rinciannya Sekarang penipuan yang modelnya ada BLPKnya sudah ada Pelatihannya sudah disiapkan Uangnya diminta 30 juta atau 20 juta Ya dia belajar benar Dia belajar benar Dia mengikuti materinya Kursusnya Tapi kalau di total misalnya 2 bulan atau 3 bulan Itu tidak menghabiskan biaya 10 juta misalnya Dia bayar 20 juta Habis itu sampai belajar terus 1 tahun 2 tahun gak berangkat-berangkat Kemudian mereka gak terima Mereka MD disuruh bayar lagi Dan mereka menyiapkan pengacara Kalau LPKnya mau dituntut Yang menipu seperti itu aja juga ada Sudah jelas-jelas Agent dan PT PTnya itu ada dan berdiri Dan ada nomor suratnya How come? Bagaimana bisa seperti itu Saya ada kemarin Kebetulan di Nganjuk Saya juga punya pengacara Pengacara saya suruh Melihat Saya kasih uang transport Untuk mengurusi 2 orang Yang 1 50 juta Yang 1 10 juta Datang ke LPKnya Dan LPKnya sendiri Itu juga mempersiapkan pengacara Bayangkan Sekarang tidak mudah mbak hidup Jadi kalau Samen bilang Penipuan kiri kanan dan atas bawah kan itu masih ada Bagaimana bisa diberantas Ya makanya Kita tidak bisa memberantas Tapi setidaknya dengan membuat konten Orang yang nonton konten kita itu Walaupun Walaupun Nanti toh akhirnya akan ketipu Tapi logikanya dia mulai dimainkan Saya tidak bisa menasehati manusia satu persatu mbak Dan saya juga tidak menyampaikan setiap apa yang saya sampaikan itu kebenaran Tidak Saya juga manusia biasa Saya juga punya salah Tapi di dalam konten saya Saya menyampaikan selalu Waspadalah Uang sudah lepas dari tangan Itu akan berat Kita tarik kembali Dan Samen gak usah ngomong lah Hukum di Indonesia Saya gak perlu ngomong kan Berita terkini aja Berapa menteri Yang Disangka Menjadi tersangka korupsi Menteri loh mbak Nah orang-orang kayak kita ini Nah makanya Sekarang kita gak perlu jauh-jauh mikirin Orang-orang yang ketipu dan semuanya Kita jagain diri kita aja sendiri Samen tanya proses ke Hongkong Spesialisasi saya Menjelaskan di Hongkong Saya jelaskan Samen nalar sampai logika Bagaimana Kalau Samen sudah tahu Yaudah hati-hati Dan waspada Next berikutnya adalah Samen belajar kontrak Supaya nanti ketika berangkat Menghadapi majikan Samen tahu Sudah fokus aja Sama tujuan Samen Jangan terlalu Nah itu masalah kontrak Nah dan jangan Menggelambiar ke kiri Dan ke kanan Itu kontraknya gini mas Nanti kalau Saya kan Katanya visinya turun Terus ke PT nih Itu kan sebelum itu Kan tanda-tanda kontrak Ya boleh mbak ya Kita baca itu kontrak Nah Samen kalau mau ya Cari aja Kontrak Draft kontrak Kerja Domestic helper Di Hongkong Itu ada Di google image Samen lihat nanti Itu Samen Scan Atau Samen cetak Kemudian translate Ke bahasa Indonesia Samen pelajari Jadi ketika PT-PT itu Nyodorin kontrak Samen sudah ngerti Samen sudah paham Karena Karena Sekali lagi ketika Saya tanya Anak-anak calon PMI Yang mau berangkat Baru membaca kontrak Itu setelah PAP Nah kan itu miris Padahal itu adalah Guideline Saat kita bekerja Di Hongkong Makanya saya Di channel youtube Saya ini Saya akan mencoba Menggambarkan itu Kepada JPMI Supaya apa Ketika mereka sudah Mengerti sebelum Mereka berangkat Maka kasus Yang ada disini Semakin tertekan Menekan Banyaknya kasus Yang ada disini Dengan Ini dengan Sosial media ini Caranya Menginformasikan Sesuatu kepada Teman-teman Bisa dipahami Mbak Jadi Seperti itu Mbak Jadi Ya begitulah Orang mau Terserah Saya bisanya Begini Toh pun Saya juga Nggak minta Uang dari Pemerintah Saya Membantu Teman-teman Dan Meminta izin Di depan Bahwa Pembicaraan kita Kita naikkan Dalam konten youtube Kan Saya minta izin Itu namanya Tadi Barusan Sebelum mbak Telepon Ada yang Nggak mau Keberatan Karena Dia punya Keluarga besar Dan Ketika Informasi Itu Orangnya Tidak Kelihatan Orangnya Tidak Jelas Semuanya BWA Kira-kira Menurut Saman Sama yang Mukanya Jelas Itu Lebih Enak Mana Ngomongnya Tergantung Dari Kenyamanan Orang Itu Sendir Kalau Aku Tidak Maksud Saya Begini Saman Berbicara Dengan Orang Yang Tidak Saman Kenal Sama Orang Yang Saman Tau Setidaknya Mukanya Channel Youtube Dia Sudah Bagaimana Dan Bisa Ditemui Kira-kira Tingkat Kepercayaan Saman Bagaimana Kan Gitu Saya Ngomong Ya kan Sekarang Cari Orang Yang Bisa Dipercaya Itu Nggak Gampang Di Dunia Ini Saya Kadang-kadang Masih Meleset Prediksi Saya A Ternyata B Tapi Saya Selalu Menyampaikan Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Itu Belum Tentu Benar Saya Disclaimer Saya Sampaikan Tapi Saya Hanya Mencoba Kita Menggunakan Akal Logika Kita Akal Daya Pikiran Kita Untuk Memahami Sebenarnya Proses Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Saya Sebaiknya Menjadi Calon PMI Yang Baik Yang Tidak Terkena Banyak Masalah Kan Gitu Tung Mbak Kuncinya Kan Disana Sekarang Samen Mau tanya Apalagi Catatannya Dibuka Enggak Itu Mengenai Gaji Itu Lumayan Berarti Enggak Terlalu Bersana Potongan Aku Berarti Kalaupun Kemarin Potongannya Lima Bulan Gitu Karena Saya Jadinya Empat Bulan Gitu Itu Kan Tidak Terlalu Besar Kalau Empat Bulan Berapa Empat Bulan Kalau Lima Ribu Besar Malah Habis Duit Sampai Dua Ribu Lima Ratus Dua Ribu Kali Empat Sepuluh Ribu Itu Masih Normal Itu Masih Beruntung Sampai Masih Bagus Keren Itu Berarti Sekali Lagi PT Sampai Keren Boleh Nanti Dikasih Tahu Nomor Siap Kan Saya Tadi Bila Kalau Ada Sesuatu Yang Bagus Kenapa Nggak Kita Siarkan Dan Promokan Bener Nggak Saya Orangnya Nggak Pelit Kok Apa Sampaikan Sama Mereka Saya Dikonten Ini Konten Saya Bisa Nggak Saya Mempercayai PT Sampai Untuk Teman Berproses Supaya Semuanya Ya Kayak Sampai Tadi 10.000 Itu Keren Mbak Itu Keren Lain-lainnya Masih 2.000 Kali 6 Berarti 12.000 Masih Selisih 2.000 Kan Keren PT Sampai Iya Iya Nggak Apa Kita Kita Cerita Aku Tambah Lebih Seneng Kalau Sampai Suka Domble Jadi Biar Yang Penonton Saya Itu Oh Oh Gini Oh Gitu Berarti Ada PT Yang Bagus Juga Ada PT Yang Murah Juga Ada PT Yang Nggak Bayar Pun Nggak Ada Potongan Juga Ada Semuanya Tergantung Pilihan Ya Nggak Ada Masalah Saya Soalnya Tidak Dihubungi Sama Mereka Jadi Saya Nggak Akan Promo Kalau Saya Dihubungi Sama Mereka Baru Gitu Dan Saya Juga Tidak Menghubungi Mereka Seolah Saya Yang Butuh Kan Nggak Begitu Juga Konsepnya Satu lagi Mas Kenapa Satu lagi Pertanyaan Kan Kata temanku Sekarang Sudah Naik Kontraknya Tidak 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 bisa jadikan masuk di tanggal yang baru jadi yang gaji yang baru kalau sekarang kursnya 193 keren kursnya 193 dikali 4870 9.700.000 mbak gaji apa coba di indonesia tapi kan dengan pekerjaan enggak lah kalau sampe niat dan sampe bener-bener nonton kontenku banyak full sampe akan tau tapi kalau yang gak pernah nonton kontenku ya sudah lah jadi motivasi kalau sampe nonton kontenku setidaknya sampe sudah bisa membayangkan dan menggambarkan apa yang akan sampe hadapi itu satu yang pertama nanti tinggal ketika sampe sudah bisa beradaptasi di dalam rumah majikan berikutnya adalah adaptasi sampe di luar pertemanan dan lingkungan nah itu biasanya step pertama teman-teman berhasil dengan majikan step kedua berkumpul dengan teman-teman yang wow-wow dan dimanfaatkan dan dimanfaatkan itu stepnya macam-macam jadi disitu makanya kan kembali ke tujuan masing-masing tapi semakin saya pastikan ya saya gak mau gak mau kecap nomor satu saya pastikan ketika mereka teman-teman banyak nonton konten saya mereka akan sudah mulai bisa membayangkan apa yang akan terjadi dan bagaimana situasi yang ada disana maka teman-teman akan mempersiapkan jadi sebenarnya konten saya itu sebenarnya supaya kembali lagi mencegah banyaknya terjadi kasus-kasus yang setidaknya terjadi untuk PMI kalau yang lama-lama mah sudah mereka gak butuh konten kita tapi ya ada juga yang 22 tahun di Hongkong tapi naik MTR aja gak ngerti tapi ada yang umurnya yang sudah hampir 18 tahun tapi gak tahu kalau misalnya tiba-tiba diusir sama majikan belum tentu juga tidak ada garansi makanya kita harus dituntut terus belajar nah belajarnya lewat apa macem-macem terserah sampean yang mana yang enak yang mudah yang gampang dicerna tanpa biaya yang gede tanpa harus meluangkan waktu puter youtube pakai headset udah didengerin cerita selesai ambil yang baik buang yang jelek gitu sederhana atau mbak ya betul ada lagi yang mau ditanyakan cari pertanyaan yang sulit mbak besok kalau ada pengalamannya itu yang berhubungan dengan pekerjaan ke tempat kita yang pasti saya tanya kalau belum paham catetin aja catetin aja sebenarnya kalau sampean sering nonton konten sampean pasti punya banyak pertanyaan kalau sampean sering nonton konten karena dengan orang mendengar itu akan menimbulkan pertanyaan tapi kalau gak mendengar gak ngapa-ngapain ya gak belajar ya gak akan pernah bertanya dan gak tahu apa yang akan ditanyakan kan itu orang berpola pikir yang baik itu orang yang kita bisa lihat bagaimana bentuk dia bertanya kalau sampean kalau orang pinter kita bertanya persoalan masalah baju itu pasti bilang kayak gini kamu pake baju atau tidak walaupun orangnya tidak melihat telpon itu pertanyaan yang kamu pake baju atau tidak itu dia bertanya ya karena kan telpon tapi kalau pertanyaannya orang bermutu bukan kamu pake baju atau tidak kira-kira nih kira-kira nih kamu disana bajunya dingin bajunya tipis atau tebal sama-sama bertanya bajunya cuacanya bagaimana jadi seseorang itu bisa bisa diukur dari cara dia bertanya kalau pertanyaannya sudah makannya belum hari ini capek enggak itu modus garangan tentu aku gak pernah di modus nah nanti belum nanti kalau sampean sudah sampai di hongkong pasti sampean mulai posting foto sampean mulai memperlihatkan sisi keistimewaannya cakepnya cantiknya hari liburnya nah baru tuh mengundang para garang-garangan halo lagi apa ada kerjaan kalau aku gak mau posting lah udah capek gitu nah terserah sampean intinya kan saya berbicara iya iya kita berbicara makanya sosial media itu ada dua mata pisau bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat bisa justru lebih menjerumuskan jadi seperti itu mbak bro ada pertanyaan lagi yang lebih sulit untuk didiskusikan besok kita tanya kita cari dulu mas kan disuruh nonton dulu konten-kontennya mas sandro siap catetin catetin mas saya ada pertanyaan 10 kalau perlu kita bikin podcast kalian sama-sama mukanya ditutupin kresek kita pakai zoom ini pertanyaan yang mewakili calon CPMI nah kan keren itu seneng aku jadi orang yang bertanya itu kritis orang yang bertanya itu want to know sehingga nanti dia bisa mempersiapkan apa yang akan dihadapi dia di kemudian hari nah udah beres siap 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 udah kalau kayak gitu terima kasih coikin hai hongkong saya tunggu semen di hongkong kalau enggak siapkan pertanyaan ayo kita bikin podcast saya buka zoom download aplikasi zoom supaya nanti kalau semen sudah di hongkong semen bisa ikut kelas-kelas zoom yang ada di hongkong banyak sekali tentang A tentang B tentang C kan kita juga bisa biasakan karena koneksi internet di hongkong kan lancar biar nanti juga nyampe sini banyak belajar sehingga nanti kalau udah disini 2-3 tahun atau 4 tahun enggak usah balik lagi ke hongkong berwirausaha di Indonesia dan itu adalah harapan saya buat teman-teman semuanya yang nonton channel youtube saya oke kita jembat sehat selalu saya tunggu di hongkong ya dia sudah ngorok di belakang itu sehat selalu terima kasih selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya karena bojoku sudah mengorok-ngorok ria maka keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye ya bojoku ngorok ngeek